Yang pemeriksa isu tilang via CCTV di Jakarta yang kabarnya diberlaku pada tanggal 1 September 2017 ternyata hanya isapan jempol belaka yang beredar di media sosial. Dan lantas polda Metro Jaya mengelak adanya penetapan tilang CCTV pasalnya adanya tilang CCTV tersebut pasti sekedar wacana yang masih dikodok di internal kepolisian. Dalam rangka peningkatan tertib dalam berlalu lintas, polda Metro Jaya hingga saat ini masih melakukan proses perundingan dalam mengatur teknis pemberlakuan CCTV tilang di sejumlah ruas di jalan di Jakarta. Nantinya kendaraan yang melanggar lalu lintas akan terekam oleh CCTV dan plat mobilnya akan tercatat oleh petugas. Surat tilang bisa dikirim via pos ke rumah pemilik kendaraan tersebut dan pelanggar bisa membayar tilang via transfer. Jadi saya katakan lagi belum dilaksanakan oleh polda Metro Jaya. Walaupun dalam pelaksanaan ini didukung oleh regulator di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 272 di mana dinyatakan bahwa dalam penegakan hukum dapat dibantu dengan peralatan elektronik dan bisa diajukan di pengadilan. Tentunya direncanakan dulu, makanya perlu perencanaan yang matang bagaimana pengorganisasiannya, peralatannya, sistemnya bagaimana sumber daya manusia yang mengawak ini perlu perencanaan benar baru kita laksanakan. Kombespol Halim menegaskan wacana ini masih belum akan diterapkan dalam waktu yang dekat karena harus dikaji ulang serta berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Namun sementara ini ditelantas membenarkan bahwa kamera sudah diletakkan di beberapa tempat yang memang tingkat mobilitasnya tinggi seperti di Jalan Tamrin. Prisilia Siregar, Freddy Siburian, MNC Media, Jakarta.